Selamat malam, Kaltim Headland Malam kembali hadir bersama saya, Rosmir Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Polsek Balikpapan Barat mengamankan nelayan yang telah diketahui membawa narkoba seberat 2 gram. Mulai dilakukan perombakan besar-besaran untuk jajaran direksi atas carut-marutnya badan usaha milik daerah. Kita awali redaksi tiga-tiga kali ini, seorang nelayan diamankan Polsek Balikpapan Barat lantaran diketahui membawa narkoba jenis sabu seberat 2 gram. Sabu digunakan saat akan melaut. Rusdi, 38 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai nelayan, digiring unit reskim Polsek Balikpapan Barat. Setelah kedapatan membawa narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam kantong celananya. Dari tangan tersangka, petugas mendapatkan barang bukti sabu paket hemat sebesar 2 gram yang didapat dari kawasan pelabuhan Ici Balikpapan Barat. Keliatannya gerak-geraknya mencurigakan ya, saatnya dengan membawa sepeda motor sepupi. Kemudian dari anggota saya diguntutin, kemudian karena gerak-geraknya mencurigakan diberhentikan. Setelah diberhentikan, dia digledah, ditanya ya. Ditanya dulu tentunya, tanya, kemudian digledah. Ternyata dia membawa sabu-sabu. Disimpan di celana sebelah kiri. Sabu-sabunya seberat 0,32 dan 0,22. Tersangka mengaku jika sabu tersebut digunakan untuk meningkatkan stamina-nya saat pergi melaut. Beli, mas. Beli, mas. Man. Man, orang-orang. Ya, man. Sudah berapa kali ngambil sama, man? Beli, misalnya. Baru. Baru itu. Boleh dipakai sendiri, gak pakai sendiri. Beli, mas. Baru berapa tahun, mas. Baru itu 10 bulan. Buang resmi, kerjanya apa, bang? Melayang. Melayang, ya. Buat apa, gak pakai sabu? Pakai sabu buat apa, bang? Yang resmi. Spepit aja, badan. Ya. Tersangka dikenakan pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Seorang pria parubaya di Ciduk Satreskim Polsek Balikpapan Barat tersangka melakukan aksi pencurian di gudang. Sabang, seorang warga Balikpapan Barat, kembali digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Barat lantaran aksinya mencuri mebel di salah satu gudang yang diketahui oleh pemiliknya. Awalnya tersangka sabang ini hendak mencari daun pisang untuk dijadikan bungkus jajanan. Saat melintas, tersangka melihat sebuah gudang yang berisi meja dan kursi. Lantaran tidak memiliki alat, tersangka sabang pulang ke rumah dan mengambil kunci untuk membongkar kursi dan meja. Dalam menjalankan aksi pencuriannya, tersangka mengangkut dengan cara dipanggul bolak-balik sebanyak 5 kali. Sebanyak 9 meja dan 16 kursi berhasil dicuri dan dijual dengan sebesar 2,5 juta rupiah. Awalnya ini saudara sabang, saudara sabang alias abang bin khaya, ini mencari daun pisang. Setelah di situ melihat kok ada gudang yang sepi, kemudian pintu di belakang itu memang sekelihatannya agak rusak. Jadi dintip-dintip-dintip itu kok ada barang-barang di situ, ada ulin, terus ada kursi, ada meja dan lain sebagainya. Karena gudang itu dipakai untuk menyimpan seperti itu, yang disewa-sewakan itu. Sehingga mungkin ada kesempatan itu mereka melihat-melihat dari belakang dan karena dilihat tidak ada orang dan lain sebagainya, sepi, sehingga mengambil barang-barang itu. Itu dilakukan bukan hanya sekali, karena banyak itu. Tersangka dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan di ancam 5 tahun penjara. Dari Balipapan, Muhammad Idris, Tim Galtim TV Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota jalur persoarangan diberi waktu sampai tanggal 27 Juli untuk memperbaiki bukti dukungan berupa KTP warga pendukung, khususnya untuk pasangan parawansa Marcus Talo. Sedangkan pasangan Zairin Zain Sarwono dinyatakan lolos karena telah memenuhi syarat jumlah dukungan. Masih ada waktu bagi pasangan parawansa Marcus Talo untuk melengkapi surat dukungannya. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda memberikan waktu sampai 27 Juli kepada calon pasangan peserta Pilkada Samarinda itu untuk melengkapi kekurangan dukungan KTP. Setiap pasangan persoarangan yang berlaga di Pilkada Samarinda diwajibkan oleh KPU membawa dukungan sedikitnya 43.977 fotokopi KTP. Pasangan Zairin Sarwono setelah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat dengan KTP sah ada 51.652. Sementara pasangan parawansa Marcus setelah diverifikasi hanya 22.358 KTP yang sah. Berdasarkan peraturan KPU, jika masih ingin bertanding, pasangan ini melengkapi kekurangan KTP dengan jumlah kekurangan dikali dua. Yang kami proses karena teman-teman publikasi di lapangan itu tidak bekerja secara maksimal. Termasuk untuk di sempaja selatan. Ini banyak-banyaknya dukungan kami yang tidak bisa ditemukan karena persoalan pemekaran. Pemekaran dari administrasi yang berakibat bahwa itu akan dikembalikan kepada kami untuk kembali melakukan mencari dukungan itu dan diserahkan pada saat perbaikan. Nah ini salah satu faktor yang bisa kami katakan ini merugikan kami. Kemudian yang berikut ada di lojalan ilir. Ini sebenarnya kesalahan dari kesalahan mereka sendiri. Kenapa mereka tidak melaksanakan prosedur yang ada gitu kan. Setelah dilakukan verifikasi melalui video call, baru mereka katakan ini prosedurnya salah. Lalu mereka tidak mau mengaku bahwa itu kesalahan mereka. Jadi saya mengatakan disini bahwa beberapa pihak disini termasuk KPU, termasuk KUASU, itu tidak bekerja secara profesional. Pasangan persoarangan Zairin Zain Sarwono hampir pasti mendapat tiket ikut pendaftaran menjadi peserta Pilkada Samarinda. Sementara pasangan para wansa Markus Talos situasinya genting karena dalam waktu pendek masih berusaha keras memenuhi persyaratan. Tadi memang ada protes untuk satu suara di lojalan ilir ya. Akhirnya kita putuskan BNS karena kami menganggap buka-buka ini sudah melakukan semua prosedur-prosedur verifikasi takwal yang tercantum dalam regulasi kita. Artinya keputusan ini sudah bulat dan kita men-TMSkan satu suara itu karena memang tidak ada anturannya A5 yang diisikan untuk mencoba di dunia. Dan dia juga dukungannya ganda. Jadi kita berusaha aturan itu adalah tidak memenuhi syarat dan kita putuskan tidak memenuhi syarat. Kalau dengan dukungan ganda yang tadi itu mencabut di kedua-duanya? TMS dua-duanya. Nah kalau misalkan ada kebenatan dari pasangan calon atas keputusan kami, ya ada ruang tersendiri untuk melakukan atau melaporkan mencari keadilan melalui bahwa. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselak berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Kita menalui ke informasi selanjutnya. Perombakan besar-besaran jajaran direksi BUMD Kaltim mulai dilaksanakan. Saat ini ada 10 BUMD dan pelasan anak perusahaan yang diminta oleh jajaran Komisi 2 DPD Kaltim agar direview oleh Gubernur Kaltim. Tidak ada opsi lain selain menutup usaha-usaha BUMD yang merugi juga mengganti jajaran direksi seperti direktur utama dan komisaris pada 10 BUMD berserta anak-anak perusahaannya. Terutama untuk BUMD yang tidak sehat. Anggota Komisi 2 DPD Kaltim Nidya Listiono meminta eksekutif tidak menunda-nunda lagi langkah review terhadap BUMD-BUMD yang ada. Review dibutuhkan sebagai jalan agar BUMD tumbuh sehat dan menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah, bukan justru menjadi beban APBD. Kalau terkait perusahaan, itu kan nanti bulan September kan harusnya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur selaku apa namanya pemegang kekuasaan kan tentu akan melakukan review ya. Review mungkin dan juga penggantian ya. Ya harapan saya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur benar-benar bisa menempatkan orang yang the right man on the right place lah. Kira-kira yang memang benar-benar memiliki kemampuan, kapasitas dan kapabilitas serta juga integritas yang pastinya. Karena hari ini saya pikir apa namanya para direktur-direktur ini yang ada sebenarnya saya juga tidak meragukan kemampuannya. Tetapi sekali lagi ujung-ujungnya adalah karena ini adalah apa namanya salah satu badan usaha yang memang diperuntukkan untuk penambahan PAD ya. Salah satunya ya tujuan utamanya maka harus benar-benar yang memang punya visi, punya misi, serta punya apa namanya strategi bisnis yang bagus dan memang harus direview. Masalah BUMD sudah dibedah oleh Komisi 2 DPRD Kaltim sejak akhir Desember 2019 lalu. Hasilnya dari 10 BUMD hanya Bang Kaltim Tara yang sehat dan dua lainnya mampu berpenghasilan seperti PT Mandiri Migas Pratama dan PT Kaltim Karyangau Terminal. Selebihnya dianggap Komisi 2 bermasalah dengan ukuran sedang sampai berat. BUMD yang punya masalah berat seperti Agro Kaltim Utama yang tidak diketahui lagi di mana jajaran direksinya. Menurut Nidya Listiono, Pemprov perlu mereview tenaga-tenaga segar yang profesional untuk menangani BUMD. Dia berharap dalam seleksi jajaran direksi maupun direktur utama dilakukan tes melibatkan DPRD Kaltim. Ini yang namanya KPI lah, K-Performance Indikator. Sehingga orang bekerja itu ada indikatornya. Sehingga tidak bisa lagi orang bicaranya secara argumentatif bahwa oh ini saya suka sama ini atau saya tidak suka dengan ini. Maka kita bicaranya angka. Ketika bicara angka maka enak diukurnya nih. Anda capai target atau tidak? Kalau tidak capai target ya direview, dikasih kesempatan dan lain sebagainya. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Seorang distributor jamu dan obat ilegal di Bekuk Subdit 3 Res Narkoba Poldekal Tim di Samarinda tersangka mendapatkan jamu dan obat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang distributor ilegal kembali digiring petugas di Tres Narkoba Poldekal Tim pada Senin 20 Juli 2020 siang. Tersangka dengan inisial AG, seorang distributor ilegal obat dan jamu di kawasan Lojanan Samarinda pada Senin 13 Juli 2020 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Ciduk Subdit 3 Res Narkoba Poldekal Tim. 52 jenis jamu dan 18 obat keras daftar G didapat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tersangka AG sudah menggeluti usahanya selama 15 tahun. Wadir Res Narkoba Poldekal Tim AKBP Rino Eko menjelaskan, tersangka merupakan penjual kelontong dan tidak memiliki izin penjualan obat dan jamu. Kita belajar informasi masyarakat setelah itu kami jalani oleh Direkturan Rangat Poldekal Tim. Informasi itu karena kita melakukan penindakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 19 juta. Selain TKP yang kami sampaikan tadi, dan kita amankan kurang lebih satu orang dengan barang bukti kurang lebih 18 jenis obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar. Dan jamu berbagi jenis kurang lebih ada sekitar 52 jamu berbagi jenis yang tidak terdaftar di Balai BOM dan tidak ada izin edar ya. Jadi kan ini ada dua kategori, satu adalah obat daftar G, kalau obat daftar G ini kita bisa melihat visualnya ada lingkaran merah dengan ada tanda huruf K. Ini artinya obat keras yang hanya dijual di sarana tertentu seperti apotek atau pedagang besar farmasi. Jadi ini memang tidak boleh dijual di apalagi gudang, toko obat saja tidak boleh, ini minimal harus apotek atau instalasi farmasi yang ada di rumah sakit. Kemudian kalau jenis yang kedua ini, dia mengekling sebagai jamu, tapi ini adalah obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Ini pernah masuk public warning dari Badan KOM, dia hanya klink saja sebagai jamu, tapi isinya ada bahan kimia obat atau bahan kimia yang sebenarnya itu digunakan untuk obat, bukan untuk jamu. Tapi tradisionalnya memang dilarang, Bu ya? Tidak boleh. Dari Banjar. Dari Banjar, itu Mas yang pesan? Iya, iya. Sudah berapa lama, Mas? 15 tahun. Nah itu yang ngambil ke rumah itu sales atau orang yang akan dijual kembali? Sales, berarti yang akan dijual kembali. Oh gitu. Memang salesnya Mas gitu ya? Iya. Mas, tahu nggak nih kalau sebenarnya melanggar undang-undang, Mas? Iya. Waktu berjual. Oleh polisi, tersangka AG akan dikenakan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Balikpapan, Mohamad Idris, Tim Kaltim TV. Kasus kecelakaan laut terjadi lagi di sekitar perairan muara pantungan. Kebupaten Putai, Kartanegara. Kali ini dikabarkan korbannya adalah Halil, seorang pria berusia 31 tahun yang merupakan anak buah kapal sumber rezeki yang sedang berlayar dari Samarinda menuju Palu. Kejadian hilangnya seorang ABK sumber rezeki bernama Halil dikabarkan oleh Miswar, seorang keluarga korban yang sempat kontak telpon dengan korban. Kemudian, Miswar menyampaikan informasi itu sekitar jam 9 malam kepada tim Basarnas yang kemudian bergerak merespon. Kasih operasi dan siaga kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan, Oktavianto menjelaskan, diduga korban terjatuh dari kapal, namun baru disadari oleh awak kapal lainnya setelah kapal berlayar sejauh 29 mil melewati muara pantuan. Tim Rescue Post Pencarian dan Pertolongan Kutai Timur sudah bergerak ke lokasi melakukan pencarian. Tim Rescue menggunakan RIB, Rigate Invitable Booth, dengan 4 personel. Miswar keluarga korban bahwa telah terjadi musibah pelayaran laka kapal, mob satu orang ABK. Itu kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 21.00. Untuk lokasi kejadian sendiri itu di muara pantauan, Kabupaten Kukar. Untuk jarak atau radial dari posar itu kurang lebih 76 metika mile. Tim pada pukul 21.20 itu sudah bergerak melaksanakan operasi besar. Diperkirakan estimasi kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan LKP yang sudah diperkiraan. Rencana tim juga bermalam di Morabadak. Morabadak itu posko ya. Rencana posko di situ. Hari ini tadi pada pukul 05.30 tim sudah melanjutkan. Korban Halil adalah warga Majene, Sulawesi Barat. Dia bekerja di kapal sumber rejeki yang saat itu berlayar membawa sayur dari Pasar Pagi Samarinda menuju Palu, Sulawesi Tengah. Tim Galtim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako. Untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan tanda COVID-19 ini. Semoga kita sekerja semua. Amin. Masa kerjasama yang bagus. Masa kerjasama yang bagus. Terima kasih telah menonton. Informasi selanjutnya sebuah mobil terbakar di kawasan Jalan Lejen Suprapto Balikpapan Barat. Diduga mobil digunakan untuk mengetep BBM. Sebuah mobil berwarna putih dengan nomor polisi KT1353LH hangus terbakar di kawasan Jalan Lejen Suprapto Karanganyar Balikpapan Barat. Api terlihat berkobar dengan hebat membakar sisi mobil bagian belakang sekitar pukul 6 sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung mencoba memadamkan kobaran api. Namun, api tidak juga kunjung padam. Warga yang menonton dekat lokasi kebakaran dihimbau oleh petugas agar menjauh dari lokasi kebakaran lantaran dikhawatirkan mobil meledak. Setelah berjiwaku, petugas BPBD dan pihak pemadam kebakaran Pertamina pukul 18.45, api dapat dikuasai dan dipadamkan. Saksi di lokasi kejadian Andi Weli mengatakan, awalnya terlihat percikan api di bagian belakang, mengetahui hal tersebut sopir keluar mobil dan menyelamatkan diri, dan sempat terdengar beberapa kali ledakan setelah api padam di dalam mobil didapati 8 jerigen 25 liter yang diduga digunakan untuk mengetap BBM. Nah, pas dia lewat, pas dia lewat, pas dia lewat, pas dia lewat, dia langsung ada percikan api. Jadi percikan api, jadi sopirnya diteriakin keluar. Tempat duduk di situ, melamur apa dan sebagainya, karena mungkin kita melihatnya, tadi ada beberapa kali ledakan, kita sih asumsi kita melihatnya bahwasannya, hasilnya terlihat sopir kan, dia ada jerigen-jerigen gitu loh. Dan pengakuan tadi dari pegawai SPBU, katanya memang ini pelanggan untuk letak-letak begitu. Jadi ada beberapa kali ledakan? Ada tiga kali ledakan itu? Tiga kali ledakan? Tiga kali ledakan. Nah, jadi alhamdulillah, berkat BPB di Balipapan dan dibantu oleh Pertanina, itu bisa ditangani. Orang? Sekitar jam berapa tadi? Sekitar jam 6 kurang lebih, jam 6 dulu. Jam 6 dulu. Kalau dari pemeriksaan awal, apa aja yang ditemukan dan? Ada jerigen di belakang mana? Dalam kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran mobil yang terjadi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Demikian headline malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahmo bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.